Jangan lupa saksikan Love Story The Series Yes, setiap hari jam 8 malam hanya di SCTV Oh, saya sakit Hai penonton setia Love Story The Series Kembali lagi bersama Keisha Oficial Channel yang akan menginformasikan Kabar-kabar terbaru dari artis tanah air Tapi, sebelum kita lanjut Jangan lupa like and subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru Dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Giorgino Abraham dihipnotis Ngaku masih cinta mantan pacar Yasmin Naper nangis Yasmin Naper belakangan ini Diketahui sedang dekat dengan Giorgino Abraham Lawan mainnya di Love Story The Series Mereka menjalani masa pendekatan secara singkat Yasmin dan Giorgino dikabarkan Akan segera menikah setelah Giorgino Pertemukan Yasmin dengan keluarganya Baru-baru ini Giorgino dihipnotis oleh Uliya Kuya Tapi saat dihipnotis, ucapan Gino malah membuat Yasmin menangis Ternyata saat dihipnotis Ternyata saat dihipnotis, Giorgino mengaku hanya ingin pansos ke Yasmin Naper Ia bahkan mengatakan tak sayang dengan pemeran Maudi tersebut Awalnya sih sayang, tapi sekarang udah nggak Gak ada pernikahan dengan Yasmin cuma untuk pansos Kata Gino saat dihipnotis Uliya Kuya dilansir dari channel Youtube TRANS 7 Oficial Mendengar ucapan Giorgino Abraham, Yasmin meminta Uliya Kuya untuk segera menyadarkan Gino Yasmin mengaku tak mau mendengarkan pengakuan yang membuatnya semakin sakit hati Gak usah dilanjutin deh, aku lebih baik nggak tahu daripada tahu, tapi sakit hati, tungkas Yasmin Tapi Uliya tetap melanjutkan karena ia ingin Yasmin tahu yang sebenarnya dirasakan Giorgino Abraham Seperti yang diduga Yasmin, Gino semakin melontarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati hingga menangis Gak ada, pengen kenal aja, terus kalau udah terkenal, yaudah Aku juga bingung cuman cinta sesaat doang, ucap Gino Pengakuan Gino sampai membuat Yasmin melepas genggaman tangannya dan mengembalikan ke Gino Mendengar Yasmin terisak, Giorgino Abraham langsung bertanya kepada Uliya Kuya Yasmin panik nggak, kamu panik nggak, aku mau nikahnya sama Sika Jeletuk Gino menyebut nama mantan pacarnya Akhirnya Yasmin sadar bahwa ia hanya di perang Uliya Kuya dan Giorgino Abraham Ia langsung menghapus air matanya dan tertawa kesal Sudah banyak berita yang beredar jika Giorgino Abraham dan Yasmin Napfer tengah cinta lokasi atau Chinlok Tapi, hingga saat ini hubungan keduanya diketahui hanya sebatas rekan kerja saja Namun ternyata pria 26 tahun itu membuat pernyataan mengejutkan Ia mengungkap harapannya bahwa hubungannya dengan Yasmin bukan layaknya seorang teman Gino juga semlak menanggapi para penonton yang ingin melihatnya pacaran dengan gadis 19 tahun itu di dunia nyata Ia pun tak keberatan dengan keinginan penonton tersebut Aku sih lihatnya dari sisi positif, mereka menginginkan itu beneran terjadi, tapi kan kembali ke pribadi masing-masing Kembali ke Giorgino, kembali ke Yasminnya, ya semua tergantung Silahkan mereka mau mendoakan, aku lebih mengutamakan semoga Gino dan Yasmin bisa benar-benar berperan untuk love story Timbalnya menjelaskan Sehingga, Giorgino Abraham mengaku akan terus maju untuk mendapatkan hati Yasmin Napfer Ternyata aktor ganteng, Giorgino Abraham merasa dirinya tertantang untuk mendapatkan hati Yasmin Napfer Selain memberikan tantangan, Giorgino juga menjelaskan bahwa Yasmin bisa bikin dirinya tenang dan gembira Aku suka dia, orangnya asik banget, baik, aku senang aja gitu, karena aku lihatnya fisik dulu, cantik dan ya orangnya senyum, ngademin hati, kata Gino Hingga saat ini Yasmin Napfer diketahui hanya cuek dengan perlakuan manis Giorgino Abraham Diketahui juga bahwa Yasmin telah bertemu dengan keluarga Giorgino Abraham Bahkan tidak malu-malu Giorgino Abraham menjelaskan bagaimana kesan orang tuanya saat bertemu dengan Yasmin Napfer Lawan mainnya dalam sinetron Love Story The Series Memang, kemistri yang dibangun Gino dan Yasmin berhasil bikin baper netizen Untuk kesan sendiri, orang tua Gino menilai Yasmin sebagai pribadi yang baik dan mahir dalam berakti Kata Gino, Tuhan sudah memberikan talenta kepada cewek asal Bali tersebut Orang tua, menilai Yasmin baik dia terus main, sinetron, juga bagus, meskipun sinetron pertama untuk Yasmin tapi keren banget jujur Gimana cara dia mengekskusi setiap senenya, emosinya, atau semua, menurut aku udah talenta lah udah diberikan dari Tuhan untuk Yasmin, tuturnya Selain itu, orang tua Gino juga menaruh kesan sopan kepada cewek bernama lengkap Yasmin Safira Napfer tersebut Orang tua sih suka banget dia lihat aktingnya Yasmin, keren, bagus, anaknya juga baik sih, sopan gitu sama semua orang, bukan sama orang tua aku aja, imbu pria yang akrab di sapa Gino tersebut Giorgino Abraham kenalkan Yasmin Napfer untuk pertama kali kepada keluarga besarnya yang berkunjung ke lokasi syuting Yasmin Napfer dan Giorgino Abraham saat ini tengah disibukkan dengan syuting sinetron yang berjudul Love Story The Series Keduanya kerap diisukan cinlok atau cinta lokasi lantaran interaksinya yang sering terlihat mesrabahkan ketika tidak sedang syuting Baru-baru ini, Giorgino Abraham dikejutkan dengan kunjungan keluarga besarnya dari Surabaya ke lokasi syuting sinetron Love Story The Series Di sela-sela syutingnya, Giorgino Abraham kemudian memperkenalkan Yasmin Napfer secara langsung untuk pertama kalinya kepada keluarga besarnya Sari kata lantaran medal Sari kata lantaran Kanunga اع necessari wilkar Ew Terima kasih.